Direkturat Reserse Narkoba, Polda Metro Jaya menangkap anak wakil wali kota Tangerang terkait penyalah guna narkoba. Pelaku diketahui membeli narkoba secara patungan bersama tiga orang rekannya. Anak wakil wali kota Tangerang, Sahrudin, bernisial AKM, ditangkap di Reserse Narkoba, Polda Metro Jaya dengan tiga temannya. Kempat yang ditangkap saat berpesa sabu di Cipondo, Tangerang pada awal Juni lalu. Polisi juga menyita sabu seberat 0,51 gram. Sang ayah, yang juga wakil wali kota Tangerang, Sahrudin, menyerahkan kasus sepenuhnya ke pihak berwajib. Saat ini, anak wakil wali kota Tangerang bersama tiga teman-teman masih berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Mohon doanya, ya mudah-mudahan ini bisa kita menjadi pelancaran bagi kita semuanya. Saat ini berarti sudah di rumah, Pak? Ya, sudah. Pokoknya semuanya saya sudah serahkan kepada pihak polisi. Sekarang yang bersangkutan keempat sudah kita lakukan penahanan, kita lakukan pemeriksaan di sini, di Polda Metro Jaya. Kemarin tim pengacaranya sudah mengajukan untuk dilakukan rehabilitasi. Sementara sekarang surat masih dilayangkan ke BNPT ya, ya BNNP ya, BNNP. Nah kita masih menunggu, kita masih menunggu hasil dari BNNP, apakah memang layak keempat orang ini sesuai dengan pengajuan untuk dilakukan asesmen, ini layak atau tidak. Makanya teman-teman kita tunggu saja. Menurut pengakuan keempatnya, narkoba tersebut diberi secara patungan. Dari Tangerang, Bantan, Sukron, AY News melaporkan.